Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Sebuah pesawat kargo US Air Force Yang membawa pengiriman gelombang kelima senjata dan amunisi Kembali mendarat di ibu kota Ukraina, Kiev Pada Senin 31 Januari malam Pasukan senjata kelima kalinya ini Semakin memanaskan ketegangan dengan Rusia Pesawat kelima di Kiev 84 ton amunisi dari berbagai kaliber Tulis Menteri Pertahanan Ukraina Alexei Ryznikov di Twitter Dengan melampirkan foto peti besar yang ditumpuk di ruang kargo pesawat Seperti dikutip dari TAS Selasa 1 Februari 2022 Dia mengatakan dalam beberapa hari ke depan Ukraina masih menunggu pengiriman persenjataan pertahanan berikutnya dari Amerika Pasukan senjata blok barat ke Ukraina meningkat pada awal Januari ini Di tengah klaim bahwa Rusia akan menginvasi Ukraina Pada 22 Januari, Kiev menerima lebih dari 90 ton senjata mematikan dari Amerika Diikuti dengan pengiriman lainnya pada 23 Januari Pada tanggal 25 Januari Pengiriman sistem rudal anti-tank Javelin Seberat 80 ton juga dilakukan Lebih banyak senjata dan amunisi tiba di Ukraina Pada 28 Januari Pengiriman ini dilaporkan menjadi bagian dari janji bantuan senilai 200 juta dolar Dari Presiden Amerika Joe Biden untuk Ukraina Sementara itu, berbicara di Dewan Keamanan PBB Duta Besar Amerika untuk PBB Thomas Greenfield menambahkan Anda tidak mengumpulkan 100 ribu tentara Anda di perbatasan Jika Anda tidak memiliki niat untuk menggunakannya Dan inilah kabar terbaru dari ketegangan antara Rusia dan Ukraina Apa prediksi Anda melihat situasi seperti ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton